Satuan Reserse Narkoba Pores Tanggamus menangkap empat tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu Keempat tersangka ditangkap di salah satu rumah pelaku di Kecamatan Gunung Alip, Talang Padang, dan Pugung Tanggamus Salah satu tersangka yang ditangkap yakni seorang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Kecamatan Setempat Berinisial EJ 29 tahun alamat banding agung Kecamatan Talang Padang Barang bukti yang berhasil diamankan dalam penggerbakan Satuan Reserse Narkoba pada Jumat 5 Agustus lalu yakni sabu-sabu atau metafetamin 0,81 gram, alat hisap sabu, klip sabu-sabu habis pakai, pipa kaca pirek, empat sedotan, dua sumbu, dua korek api, dua bundel plastik klip dan handphone dari tersangka Kasat Reserse Narkoba, Pores Tanggamus, AKP D.Y.U.D. mengungkapkan keempat tersangka ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya dugaan peradaan narkotika di Pekon Waihalom Kecamatan Gunung Alip lalu petugas melakukan penyelidikan dan berhasil ditangkap inisial NR di Waihalom Selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian kembali didapat AS dan DS saat berada di Pekon Banding Agung Talang Padang serta Oknum PNSEJ Sementara itu, Kasat Dedi mengatakan, satu tersangka berhasil kabur dalam penggerbakan berinisial S yang saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas Kasat melanjutkan, keempat tersangka dijerat pasal 112 dan 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Narkotika Polis Tanggamu selalu menamankan empat tersangka di Kecamatan Gunung Alip diantaranya Oknum PNSE, di salah satu kecamatan inisial EJ EJ dapat dari AS dan DS Mereka berempat sering memakai sabu di rumah NR Selain tempat nyabu, di situ juga sering dijadikan empat transaksi narkoba yang dilakukan AS dan DS Dari Tanggamus, Riki Resnok, Sabure TV, melaporkan